Action Asik, harga kelapa naik lagi Jadi bisa bertambah kali-kaliannya Mantap, Cok Kami semakin semangat Karena harga kopah Berangsur membaik Halo guys Alhamdulillah guys Sekarang harga kopah berangsur membaik Dan harganya juga semakin naik Nah itu mengakibatkan Kelapa kami semakin semangat lagi Mengelola kelapa yang busuk Dan yang udah BS Oke guys, perkenalkan Nama saya Anton Nubraha Masih di channelnya Hasil Cipta Bumi Channel yang akan membahas sekuatan hasil bumi Khususnya buah kelapa dan pesan Oke guys, jadi seperti biasa Ini suasana di lapak kami Dan Alhamdulillah Hari ini udah 2 hari Harga kopah berangsur membaik Nah buat teman-teman yang pengen tahu Harga terkini dari harga kopah Kita akan lihat-lihat situasi di lapak seperti apa Nah buat teman-teman sebelum masuk ke pembahasannya Buat teman-teman yang mengalami Iritasi ringan pada kulit Ataupun pada selangkangan yang iritasi Digigit serangga Tenang aja Saya akan rekomendasikan Minyak Kletik Mama Yes Minyak yang ampuh mengobati Segala berbagai macam penyakit Minyak ini asli dari kelapa murni Ya guys ya Jadi buat teman-teman yang belum tahu hasilnya Bisa di searching di google Hasil dari minyak kelapa asli tersebut Oke guys Daripada kita lama-lama menunggu waktu Kita langsung aja Lihat-lihat di sekeliling lapak Ya guys ya Check it dong Halo guys Jadi seperti biasa di lapak kami Suasananya seperti ini ya guys ya Banyak kelapa numpuk sekali seperti ini Ini buat setok ke pelanggan Karena lapak kami itu Harus menyediakan 600 butir per hari ya Buat pelanggan Nah dikarenakan kelapa yang terlalu banyak Ataupun menungguk di sini Kayak gini itu suka mengakibatkan kelapanya Pecah-pecah dan BS ataupun busuk Nah hal tersebut selalu kami koprah di lapak Ya guys ya Dan alhamdulillah udah 2 hari Harga koprah berangsur membaik Ya dan semakin naik Itu mengakibatkan Kami di lapak memiliki keuntungan tambahan ya guys ya Kita lihat-lihat ke belakang Sambil ntar kita kasih tahu harga terkini dari koprah tersebut ya guys ya Nah seperti biasa guys Di belakang ada tim Yang baju hitam Menanyakan siapa? Ada emang Adi Halo emang Adi Dan yang pakai topi ada emang siapa? Mang Henrik Halo Mang Henrik Halo Mang Henrik Nah seperti di video sebelumnya Kemarin ada emang Agus doang ya Cuma Satu orang Mampu Membutrik 600 butir kelapa Nah sekarang alhamdulillah tim kami udah pada sehat Dan aktivitas kembali seperti semula lagi ya guys ya Ini dia 600 butir kelapa Untuk ntar kita giling dan dibikin santan ya guys ya Nah lanjut ke pembahasan Jadi kita membahas harga koprah terkini ya guys ya Nah yang dikoprah di lapak kami itu guys Kelapa yang busuk seperti ini ya guys ya Yang memang kalau kami paksakan dikasih ke customer itu bakal komplain Terus kualitas dari santannya juga bakal kurang baik Jadi kami gak memaksakannya Jadi kami terpaksa mengoprahnya Nah alhamdulillah harga koprah sekarang berangsur membaik Dan harganya juga naik ya guys ya Jadi yang dikoprah itu yang seperti ini ya guys ya Yuk kita lihat ke belakang seperti apa proses pengoprahannya guys Nah disini guys ada airnya juga jangan dibuang ya guys ya Ini laku dijual guys Nah ini ada areng ya Areng juga laku dijual ya guys ya Itu enaknya kalau usaha di bidang hasil bumi Hanya buah kelapa dan pisang Jadi semuanya tuh bisa dijual ya guys ya Seperti biasa disini ada tungku Buat apa ini? Ini buat membuat minyak kletik mamahyes seperti ini ya guys ya Nah minyak kletik seperti ini asli murni dari kelapa asli ya guys ya Ini dia ada Mang Agus di belakang Halo Mang Agus Halo Halo Ada Mang Agus Jadi kami disini guys Barang ataupun kelapa yang busuk Ataupun yang gak layak dijadikan santan Kami suka bikin koprah di open sederhana seperti ini ya guys ya Ini open sederhana ukuran 1 meter 60 ke 2 meter Nah Mang Agus sedang melakukan proses penggarangan koprah tersebut ya guys ya Ntar hasil koprahnya langsung kita jual ke pengepul di daerah kita ya guys ya Yuk kita lihat-lihat seperti apa koprah yang ada di dalam open tersebut Mang Agus tolong dibukain Mang Agus Nah guys seperti itu ya guys ya Jadi seperti yang saya bilang tadi Kami itu di lapak ngoprahnya itu bukan kelapa yang bagus Tapi kelapa yang memang udah BS dan gak layak disantan Nah jadi kalau teman-teman ngikutin cara seperti ini tuh Lapak teman-teman ataupun usaha teman-teman itu meminimilasi kerugian Bahkan kalau harganya seperti sekarang ini juga menguntungkan ya guys ya Nah seperti ini guys tuh Ini prosesnya kurang lebih 1 hari setengahan ya guys ya Cara membuat koprah di garang seperti ini kurang lebih 1 hari setengah Udah jadi dan udah bisa dijual Jadi seperti itu ya guys ya Nah buat teman-teman yang pengen tahu harga koprah sekarang itu berapa Jadi Alhamdulillah Kalau ukuran waktu 2 minggu kebelakang itu harganya di kisaran 7 ribu ya guys ya 7 ribu Nah kemarin pas tanggal 2 Agustus Kita jual koprah dengan harga udah naik lagi nih guys Ini namanya kelihatan Anto tanggal 2 bulan 8 kelihatan guys Tanggal 2 bulan 8 2022 harganya itu 8.300 Wow udah naik 1.300 guys dari 2 minggu kebelakang Ini mengakibatkan timulagi profit ataupun keuntungan di lapak kami Alhamdulillah Ya guys seperti itu guys cara mengolah kelapa biar usaha teman-teman semakin berkembang Semakin bercabang dan pastinya semakin bercuan Ya guys ya Seperti itu guys Nah buat teman-teman yang pengen ditanyakan silahkan tanyakan mengenai seputaran hasil bumi Apalagi buah kelapa dan pisang Barangkali video ini bisa membantu ataupun menginspirasi teman-teman untuk buka usaha seperti ini Silahkan kami bisa bantu ataupun kami akan sharingkan ke teman-teman bagaimana caranya biar usaha teman-teman bisa seperti ini ya guys ya Dan Alhamdulillah profitnya juga lumayan Ya guys ya mungkin seperti itu ya guys ya Informasi dari harga koprak terkini ya guys ya Mudah-mudahan sekali lagi video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya guys ya Seperti biasa guys apabila ada salah kata mohon dimaafkan Karena kami hanya sebatas share ataupun sebatas berbagi pengalaman aja ya guys ya Oke guys Dikumur dikunyah Waikumsalam semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya